Membakan di gedung DPR sudah dilakukan dari pukul 9.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Dimana ini dilakukan di lapangan tembak Senayan. Tadi kepolisian dari Polda Metro Jaya ini membawa kedua orang tersangka, Imam dan juga Riki. Dimana kedua tersangka tersebut ini melakukan sekitar 25 reka adegan. Ini adegan yang dilakukan mulai dari awal mereka masuk, kemudian mereka sampai di lobby. Dan akhirnya mereka datang ke gudang senjata dan mengambil senjata hingga akhirnya mereka sampai di sini. Ini merupakan tempat awalnya mereka mengecek senjata tersebut. Dan mereka menggunakan senjata dengan semi otomatis ataupun semi auto begitu. Dimana kalau semi auto ini artinya senjata tersebut hanya bisa mengeluarkan peluru satu per satu. Namun kedua tersangka ini yang ditemani oleh dua orang pendamping begitu akhirnya mereka melakukan tembakan ini di lapangan yang ada di sebelahnya. Tepatnya di sebelah sana. Dimana akhirnya senjata yang mereka gunakan yang tadinya ini semi otomatis kemudian diubah begitu. Ini menjadi senjata otomatis. Dan menurut dari kepolisian tadi ini sebenarnya secara hukumnya ini tidak diperbolehkan untuk olahraga. Namun ini merupakan kelalaian dari dua pendamping tersebut. Dan akhirnya kedua tersangka tersebut melakukan tembakan di lapangan sebelah sana. Dan mereka menggunakan tembakan menggunakan senjata otomatis. Yang artinya peluru yang ada di senjata tersebut ini bisa keluar bersamaan begitu beruntun. Secara beruntun bahkan isi dari magazine tersebut ini bisa lebih dari 10 bahkan kurang dari 1 menit habis begitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat bagaimana akhirnya peluru-peluru tersebut bisa sampai ke gedung DPR. Ini masih dilacak oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Enda Tarigan, Aditya Mustaakim melaporkan untuk NET.